Dan berikut daftar pasukan neli tentara nasional Indonesia paling mematikan. Denjaka Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Komando Pasukan Katak atau Kopaskah dan Batalion Inteyang Fibi atau TAIFIP dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Diketahui bahwa tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Hal ini disebabkan karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Denjaka terdiri dari satu markas sendeng detasemen, satu tim markas, satu tim teknik, dan tiga tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai. Selain itu, pasukan khusus ini juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Sat Bravo Sat Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus korps pasukan khas yang berpedudukan langsung di bawah dan korps paskas. Satuan Bravo sendiri bertugas melaksanakan operasi intelijen, melempukan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Diketahui bahwa satuan Bravo 90 ini memiliki moto, yaitu Cat Yawihikan Awakyama Kapala, yang artinya setia, terampil, berhasil. Sejauh ini, Sat Bravo 90 telah tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pus Dalsis BNPT, yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen 1 Gegana Korps Bremob dari Polri. Diketahui bahwa Pus Dalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penenganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Sat Bravo sendiri mempunyai tiga Detasemen, yang disebut Detasemen 901, 902, dan 903. Detasemen 901 di sini mempunyai spesialisasi intelijen, Detasemen 902 berkualifikasi spesialisasi aksi khusus, dan Detasemen 902 di bidang counter-terrorism. Sat 81 Gultor Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Sejauh ini, kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum, dan mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya, semua itu dirahasiakan. Diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini, karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Rekrutmen anggota Sat Gultor 81 atau Kopassus diambil dari anggota minimal berdinas aktif 2 tahun di grup-grup jajaran komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Batalion Raider Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Batalion Raider, yang merupakan salah satu batalion pasukan elit Infantri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu Batalion Raider atau Unif Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu Batalion Infantri Unif biasa di TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa unit Infantri satu ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depresiasi. Setiap Batalion Raider terdiri dari 747 personil dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-grillian, dan perang berlarut. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu Batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Kopassus Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang diantaranya adalah direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence, atau operasi intelijen khusus. Selain itu, mereka juga bertugas untuk humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, bantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta penyamanan VVIP. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas dari Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Tontaipur Loton Intai Tempur atau sering disebut sebagai Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur yang dimiliki Kostrat. Diketahui bahwa pembinaan Satuan Elit ini berada di Yon Satria Sandiudah dan dalam pengoperasi yang dibawa kendali Panglima Kostrat yang berkemampuan Trimatra. Selain itu, anggota dari Satuan ini direkrut dari Satuan-Satuan yang berdinas di Kostrat. Tujuan pembentukan Tontaipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit Satuan Jajaran Kostrat menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan juga perkotaan. Latihan pembentukan Tontaipur Kostrat sendiri melalui beberapa tahap, yaitu berupa latihan tempur di medan latihan Kostrat yang terletak di Gunung Sanggabuana. Tahap kedua adalah latihan intelijen atau sanda di Pusdik Pasus Batu Jajar, Bandung, dan Kostrat menitik beratkan latihan ini pada intelijen tempur. Sedangkan tahap ketiga terdiri adalah latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Katak Armada Republik Indonesia, Kawasan Barat, Jakarta Utara. Kemudian di tahap keempat merupakan latihan aplikasi latihan berjanda di situ Lembang, Bandung. Sampai saat ini, pelatihan Tontaipur telah meluluskan tujuh gelombang pelatihan yang diikuti oleh perwira, bintara, dan tamtama sebanyak kurang lebih 300 personil. PASKAS Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau PASKAS atau yang biasa disebut dengan Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. PASKAS sendiri merupakan Satuan Tempor Darat berkemampuan Tiga Matra, yaitu udara, laut, dan darat. Diketahui bahwa setiap prajurit PASKAS diharuskan minimal memiliki kualifikasi parakomando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian, para prajurit juga ditambahkan kemampuan khusus kematra udaraan sesuai dengan spesialisasinya. PASKAS mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. KOPASKA Komando Pasukan Katak atau KOPASKA merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Saat ini, KOPASKA terbagi menjadi tiga komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada I yang ada di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II yang ada di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III yang ada di Sorong. Diketahui bahwa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawa air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan. Selain itu, pasukan ini juga bertugas menghancurkan instalasi bawa air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Yon Taifib Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib merupakan satuan elite corps marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau amphibious reconnaissance dan pengintaian khusus atau special reconnaissance. Diketahui bahwa kesatuan ini sebanding dengan halnya grup tiga dari Sandiuda, KOPASUS dalam jajaran TNI Angkatan Darat, yang dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yon Taifib sendiri, calon prajurit harus memenuhi persyaratan mulai dari mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal selama dua tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan intai amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Diketahui bahwa Yon Taifib mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan.